Selamat menikmati, ketemu lagi bersama Fanny. Dan hari ini kita akan belajar bertanya dan menjawab pertanyaan. Kemarin kita sudah belajar, A, Nen atau En, B, Ibnita. A adalah B. Nah, itu adalah kalimat pernyataan, ya kan? Kalau kita mau ganti jadi kalimat tanya atau kalimat interogatif, kita cukup mengganti DA menjadi K. Jadi, A, Nen atau En, B, Ibnika. Apakah A adalah B? Contoh, misalnya kalau misalnya dalam kalimat pernyataan, Pak Sojunen, B, Ibnita. Pak Sojun adalah aktor. Tetapi kalau kita mau nanya apakah Pak Sojun adalah aktor, jadi kita tinggal ubah DA-nya jadi K. Pak Sojunen, B, Ibnika. Apakah Pak Sojun adalah aktor? Atau misalnya bisa juga kita mau ngomong suatu pernyataan bahwa si Budi adalah seorang pelajar. Berarti, Budi, She, Nen, Hak, Seng, Ibnita. Berarti kalau kita mau nanya apakah Budi seorang pelajar, kita tinggal ubah DA-nya menjadi K. Biar jadi kalimat introgatif. Budi, She, Nen, Hak, Seng, Ibnika. Nah, She di sini itu apa? She ini kita tambahkan di belakang nama orang untuk lebih menghormati orang tersebut. Jadi, kita bisa manggil Budi dengan sebutan Budi She. Tetapi, boleh nggak kita manggil diri sendiri, nama diri sendiri terus ditambahin She gitu? Nggak boleh. Jadi, kalau nama sendiri atau kita manggil nyebut diri sendiri itu kita nggak boleh ditambahin She. Jadi, orang lain bisa panggil aku Fani She. Tetapi, aku sendiri nggak boleh ngomong Conen Pani She, Ibnida. Itu nggak boleh ya. Jadi, cukup Conen Pani Ibnida. Dan kita mau coba jawab pertanyaan ini. Nah, gimana caranya kita menjawab pertanyaan ini? Jadi, kalau misalnya ditanya apakah Budi adalah pelajar, kita ada dua kemungkinan jawaban ya. Iya dan tidak. Jadi, kalau kita mau jawab iya, berarti kita jawab ne. Kalau kita mau jawab tidak, kita jawab anio. Jadi, kalau misalnya ditanya Budi She is a teacher. Kalau jawabannya iya, dia adalah pelajar, berarti kita ngomongnya ne Budi She is a teacher. Kalau ternyata Budi itu adalah pekerja kantoran, berarti kita jawabannya anio Budi She is a teacher. Nah, kalau misalnya ditanya Pak So Jun. Apakah Pak So Jun adalah aktor? Kalau iya, berarti kita jawabnya ne. Pak So Jun은 배u imnida. Kalau misalnya ternyata Pak So Jun itu adalah seorang penyanyi, berarti kita jawabannya anio. Pak So Jun은 kasu imnida. Kasu artinya penyanyi. Oke, kayaknya gampang banget ya. Hari ini pelajarannya sampai di sini aja. Kalau mau tanya silahkan langsung aja komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.